Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya Mainadi Asmagita dari Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2019 Baik, disini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manusia dan sel Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sel Sel merupakan unsur berupa kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup Sel juga mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel Selanjutnya, kita harus mengenal struktur-struktur dari sel Struktur sel ini terbagi menjadi dua Yang pertama, sel prokaryotik Dan yang kedua, sel eukaryotik Setelah kita mengenal struktur-struktur dari sel Selanjutnya, kita akan melangkah ke bagian-bagian sel Bagian sel ini terbagi menjadi enam Yang pertama, membran Membran sel berupa lapisan sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein Membran sel bersifat dinamik dan kebanyakan molekulnya dapat bergerak di sepanjang hidang membran Yang kedua, nukleus Nukleus ini mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukaryota Kebanyakan dari sel memiliki satu nukleus Namun, ada pula yang memiliki banyak nukleus seperti sel otak rangka Namun, ada pula yang tidak memiliki nukleus seperti sel darah merah Ribosom Ribosom merupakan tempat sel membuat protein Sel hati manusia memiliki banyak sekali ribosom Yang keempat, endomembran Berbagai membran dalam sel eukaryota merupakan bagian dari sistem endomembran Membran dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen Membran dalam bentuk vertikal kecil Yang kelima, mitokondria Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler Yaitu suatu proses kimiawi yang memberikan energi pada sel Karbohidrat dan lemak merupakan contoh molekul makanan berenergi tinggi Yang dipecah menjadi air dan karbon dioksida oleh reaksi-reaksi di dalam mitokondria Dengan pelepasan energi Yang terakhir, peroksisom Peroksisom ini dinamai demikian karena biasanya mengandung satu atau lebih enzim Yang terlibat dalam reaksi oksidasi menghasilkan hidrogen peroksida Kalau kita mengenal dan mengetahui bagian-bagian sel, kita melangkah ke pembelahan sel Pembelahan sel ini terbagi menjadi dua, yakni pembelahan miosis dan pembelahan mitosis Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sel Fungsi sel terbagi menjadi empat Yang pertama, fungsi metabolisme Menurut keseluruhan, reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik Yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain Dan reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel Yang kedua, fungsi interaksi dan komunikasi Kemampuan sel untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel yang lain Menentukan interaksi antar organisme berbagai uniseluler Serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler Ketiga, fungsi diferensiasi Menurut Lodis, tahun 2000, diferensiasi sel menciptakan keberagaman jenis sel Yang muncul selama perkembangan suatu organisme multiseluler Dari sebuah sel telur yang sudah dibuahi Misalnya, mamalia yang berasal dari sebuah sel Berkembang menjadi suatu organisme dengan ratusan jenis sel berbeda Seperti otot, saraf, dan kulit Sel-sel dalam embryo yang sedang berkembang melakukan pensinyalan sel Yang memengaruhi ekspresi gen sel dan menyebabkan diferensiasi tersebut Yang terakhir, yakni fungsi pengendalian Sel dalam organisme multiseluler dapat mengalami suatu kematian terprogram Yang berguna untuk pengendalian populasi sel dengan cara mengimbangi kebanyakan sel Misalnya, untuk mencegah munculnya tumor Kematian sel juga berguna untuk menghilangkan bagian tubuh yang tidak diperlukan Contohnya, pada saat pembentukan embryo Jari-jari pada tangan atau kaki manusia pada mulanya saling menyatu Namun kemudian terbentuk berkat kematian sel-sel antar jari Dengan demikian, waktu dan tempat terjadinya kematian sel Sama seperti pertumbuhan dan pembelahan sel Merupakan proses yang sangat terkendali Kematian sel semacam itu terjadi dalam proses yang disebut apoptosis Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai manusia dan sel Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh